Untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh sekolah Muhammadiyah ke depan, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan mengumpulkan kepala sekolah seluruh Jakarta Selatan untuk diberikan pembekalan. Hal ini untuk mempersiapkan sistem zonasi ke depan yang dirasakan sangat merugikan sekolah swasta termasuk sekolah Muhammadiyah. Kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi sekolah telah diterapkan. Meskipun dinilai tidak menguntungkan sekolah swasta termasuk Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan tidak berkecil hati. Mereka berusaha dan membuat strategi agar sekolah Muhammadiyah tetap diminati. Untuk itu, PDM Jakarta Selatan mengumpulkan semua kepala sekolah Muhammadiyah sejak Karna Selatan untuk diberikan pembekalan dan motivasi untuk menguatkan strategi agar sekolah Muhammadiyah di Jakarta Selatan senantiasa diminati dan tetap eksis. Sekretaris Dik Dasmen PDM Jakarta Selatan, Yulianto menjelaskan dengan mempertemukan semua kepala sekolah Muhammadiyah sejak Karna Selatan, selain bersilaturahmi juga saling mensupport untuk memajukan sekolah Muhammadiyah. Tujuan utama pertama faktor silaturahim. Karena di dalam silaturahim itu banyak potensi, banyak kekuatan, banyak energi yang bisa dijaring. Betapa mudahnya kita mencapai tujuan kalau kita bersatu. Itu di antara inti dari silaturahim. Kemudian yang kedua, kita bisa bersilaturahmi itu juga ada sharing. Di dalam sharing ada sekolah Muhammadiyah yang sudah maju, ada yang belum, ada yang menengah. Nah, di sana mungkin akan melihat kekuatan dari sekolah yang lain, sehingga yang belum merasa kuat bisa mencontoh, bisa sharing. Apalagi yang datang kan semua kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan kita berkumpul seperti ini, kita bisa mengantisipasi hal-hal yang kira-kira akan terjadi. Jadi, misalnya sekarang untuk mencari PPDB baru, untuk sesua baru, untuk swasta kan tidak mudah. Dengan sekolah negeri mengadakan sistem zona, itu kan cukup berat untuk swasta. Jadi, mengantipiasi hal-hal yang seperti itu. Juga dalam hal mutu, misalnya sekarang sudah ada soal-soal hots. Bagaimana swasta Muhammadiyah menikapi? Karena kalau gurunya saja tidak mampu membuat soal-soal hots, bagaimana dengan siswanya? Salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang ditunjuk sebagai pembicara, merasa optimis sekolah Muhammadiyah mampu bertahan meskipun diterapkan zonasi, selama sekolah Muhammadiyah terus berinovasi sehingga tetap diminati masyarakat. Ini juga menjadi kekaguman ya, dari sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana mungkin di saat diberlakukan sistem zonasi, di mana sekolah negeri membuka lebar-lebar untuk menerima siswa tanpa melihat nilai yang penting berada di zonasi itu dan akan diterima. Dan beberapa sekolah negeri juga membuka kelas-kelas baru, tapi sekolah Muhammadiyah itu bisa tetap banyak siswanya. Ini tentu karena punya tempat tersendiri di hati masyarakat, bahwa masyarakat memandang ini adalah sekolah yang tepat buat melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Nah apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentu bukan karena murah, tapi karena faktor kualitas. Nah kalau sekarang ukuran kualitasnya apa di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tentu sudah banyak fasilitas dan kelebihan-kelebihan sekolah Muhammadiyah yang memang layak dibanggakan oleh masyarakat. Nah kemudian memang ada sekolah Muhammadiyah yang dari sarananya agak kurang, tapi insya Allah SDM. SDM di sekolah Muhammadiyah itu gurunya itu adalah orang-orang yang handal. Arina Nurohma, Rosalia Suciyati memberitakan dari Jakarta.